Terima kasih Untuk tetap di sini Maaf, Praden Praden Mari kita obatin yang terduka Baiklah Kita tidak mungkin bisa melawan mereka Sebaiknya Sekarang juga kita pergi Benar Kekuatan kita tidak seimbang Dasar pengecut Kalau kalian mokam Silah Jangan berani menghendaku Mahesa Atau kesumpamu Kamu manjang Aku bisa membuat kalian tidur selamanya Tutup mulutmu bocah lancar Sudah Kalian jangan ribut Aku peringatkan Tidak ada yang boleh meninggalkan istana ini Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mereka tidak akan pernah bisa menemukan istana ini Karena ajian Mega Mendung Tidak akan bisa ditembus oleh ilmu penerawangan apapun Kecuali Kecuali apa Nyai Salah satu diantara kalian Ada yang keluar tanpa sepengetahuanku Baiklah Kalau begitu Cukup melegakan Sepertinya benar Menurut Resi Ajian Mega Mendung Tidak bisa ditembus oleh ilmu penerawangan apapun Benar Nanda Prabu Kita sudah mencari kemana-mana Dan kita juga sudah mengarahkan ajian penerawangan kita Tetapi sepertinya Istana Laut benar-benar lenyap Jadi mereka sudah berputar-putar lebih dari 10 kali di depan istanaku Benar Nanda Prabu Mereka benar-benar tidak sadar Tentu saja Sudah aku bilang Ajian Mega Mendung Tidak akan bisa ditembus oleh penerawangan apapun Kamu boleh senang sekarang Si teman perempuan Tapi aku tidak berada di pihakmu Dan sekarang Aku punya cara untuk menghancurkanmu Dan juga si liwamu Bagaimana Anda Prabu Kami pun belum menemukan apapun Hamba juga demikian Resi Maaf ya Anda Prabu Kamu juga tidak menemukannya Ini memang hebat Ajian Mega Mendungi Benar Zed Ini adalah wilayah kekuasaan Ratu Lang Dan tenaganya pun disini akan lebih besar Dibandingkan di darat Demikian juga sebaliknya Tenaga kita pun akan lebih lemah disini Lapor Gusti Ratu Musuh datang menyerang Dan mereka sedang berada di gerbang istana Gusti Ratu Dimana mereka sekarang? Mereka masih berada di sekitar istana ini Gusti Ratu Bagaimana kalau kita serang mereka dari sini? Itu sama saja bunuh diri Mahesa Mereka akan langsung tahu keberadaan kita disini Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdiam sini Tidak melakukan apa Seperti pecunda Kita akan menyerang pada saatnya nanti Mahesa Aku sudah menunggunya ibu lubut datang Karena aku sangat membutuhkan tenaga Eh, ya sudah Aku bosan menunggu di sini Aku mau tidur Jadi pasukan Pajajaran itu Mau bergerak menyerang istana laut? Iya, iya, iya Saya dengar seperti itu Sebenarnya istana laut itu Adanya di mana, Nyai? Ya, mana kita tahu Kabarnya ada di pantai selatan Ya, mudah-mudahan aja Tidak terjadi apa-apa dengan kita ya, Nyai? Ya, mudah-mudahan ya Eh, Tun Paskan Pajajaran mau perang lagi Kita membantu Pajajaran, Tun Iya, benar Ayo kita ke pantai Ayo Ada apa, Tun? Aku melihat sekelebat bayangan Masuk ke goa itu Ayo Ayo kita dan ke sana Ayo 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 Subanglah Rasakan kamu ratu lang Kita harus berbuat sesuatu untuk membebaskan gusti ratu, teman-teman Tapi bagaimana caranya, Con? Orang ikan jahat Belumnya sangat tinggi Iya, benar Kalau kita tertangkap sama dia Kita akan dimakan oleh dia Kalian ini memang penakut Terlalu berpikiran yang jelek-jelek Kita pikirkan cari yang aman Kalau lihat kita baik Insya Allah Ada jalan keluarnya Rasakan kamu laut Biarkan saja laut bertemu Aku tidak akan ikut campur lagi urusan dia Iya Aku tinggal tunggu saja Kalau laut kah Aku akan ambil alih ke pemimpinan Dan menjadi penguasa di dunia Ya Silwaki Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi terhadapmu Karena aku sudah menyandra salah seorang istri kesayangannya Subanglah Subanglah Kamu akan aku jadikan tawananku Untuk menekan siluahku Agar dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku Dengarkan itu, Subanglah Ya Allah 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 Lindungilah suami hamba Lindungilah putra putri hamba yang sedang melawan keangkara murka Dan lindungilah hamba dari orang jahat Ya Allah Ya Allah Dimas Sudahlah Jangan bersedih terus Ini semua bukan salah Dimas Orang itu memang sangat tinggi ilmunya Kita doakan saja Semoga ibundamu selalu dalam ilmu dengan Allah Aku harus mencari ibundaku Aku harus menyelamatkannya Nunggu Dimas Dimas tidak boleh pergi Kenapa? Aku ingin mencari ibundaku sendiri Kenapa tidak boleh? Karena kalau Nimas pergi sendirian keluar sana Itu bisa membahayakan diri sendiri Nimas Aku tidak peduli Bi Masalah ibundamu diculik saja Itu sudah sangat memberatkan kita Jangan sampai Nimas juga celaka Apalagi kalau Nimas keluar Siapa yang akan menduduki kepemimpinan istana pejajaran Istana tidak boleh kosong Bagaimana kalau penjahat tahu Mereka bisa menduduki istana ini Baiklah Kalau begitu aku serahkan kepemimpinan istana pejajaran ini Kepada Bibi Tapi Nimas Ini perintah Bi Sekarang Biarkan aku pergi dari setanah Mahesha Mahesha Kalau aku jadi kau Aku tidak akan menunda-nunda lagi Untuk menghabisi kian santang dengan seger Sampai jumpa